Provinsi Papua Barat di tahun 2024 mendapat alokasi APBN sebesar Rp17,25 triliun. Penyerapan DIPA yang digelar di Auditorium PKK Kompleks Perkantoran Pemprov, Arhai. Manokori ini dilakukan secara digital, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan secara fisik berupaya penyerahan dokumen. Dalam kata pengantarnya pada penyerahan DIPA Papua Barat tahun 2024, Kepala Kantor Direkturat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat mengatakan, pada tahun 2024, pemerintah pusat menyalurkan anggaran sebesar Rp17,25 triliun kepada Papua Barat melalui APBN 2024. Total anggaran tersebut diperuntukkan bagi belanja sektoral sebesar Rp5,9 triliun dan transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp11,35 triliun. Purwadi Adi Putranto menjelaskan, untuk alokasi APBN tahun 2023 telah terrealisasi sebesar 88,12 persen dengan rincian belanja sektoral sebesar 80,93 persen yang diperuntukkan bagi pembangunan dan peresmian Bandar Urdara Siboru di Fafak. Penyelesaian proyek perpanjangan Bandara Udara Rendani Manokwari dan penyempurnaan akses transportasi jalan dan jembatan Trans Papua. Belanja transfer ke daerah atau TKD sebesar 91,69 persen yang diperuntukkan bagi percepatan penyaluran dana bagi hasil, percepatan penyaluran dana alokasi khusus atau DAK FISIK, serta 100 persen telah dilakukan penyaluran dana otonomi khusus yang dilakukan dari kas negara ke kas daerah di seluruh pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Alokasi real yang akan diserahkan dari APDN kepada pemerintah Kabupaten Kota serta instansi vertikal, secara total ada 17,25 triliun yang terdiri dari belanja sektoral 5,9 triliun kemudian TKD sebesar 11,35 triliun. Jadi disini terlihat komitmen pemerintah kursa, ternyata belanja pemerintah kursa untuk sektoral itu dibawah dari belanja TKD. Sebagian besar alokasi adalah untuk belanja transfer ke daerah. Untuk alokasi 2023, saat ini sudah realisasi 88,12 persen atau kalau dengan pensi yang belanja sektoral vertikal 80,93 persen sedangkan belanja transfer ke daerah sudah mencapai 11 triliun atau 91,69 persen. Belanja sektoral atau vertikal tadi antara lain kita lihat kemarin sudah peresmian Bandara Sikuru, Bapak antara lain kemudian nanti mengusul Bandara Rendani dan juga jembatan jalan transmak uang yang masih dalam proses pengerjaan. Kemudian untuk dana transfer, dana alokasinya sudah 91,69 persen ini disumbang dari percepatan penyamburan dana bagi hasil kemudian percepatan penyamburan dan fisik serta seluruh dana oksus sudah 100 persen kami samurkan dari kas negara ke kas daerah. Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan APBD Papua Barat tahun 2024 diprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi serta pelaksanaan pemilu dan dukungan penuh pelaksanaan pilkada tahun 2024. Sementara belanja transfer ke daerah digunakan untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terutama untuk gaji guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik terutama operasional sekolah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kesetaraan serta untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Fokus APBD tahun 2024 adalah satu, perbaikan kualitas sumber daya manusia dengan menghapus kemiskinan ekstrim, menurunkan stunting, beringkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, penjepatan transformasi ekonomi hijau menanggungi realisasi sumber daya alam, revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi sosial. Yang ketiga, pemberian saksini dan bantuan sosial dan cepat sasaran dengan peningkatan aktuasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan seni program. Yang ketiga, penguatan seni anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kerjakan fisikal berdimensi regional dan sinkronisasi pelanjar pusat dan daerah. Yang kelima, peningkatan efisiensi dan efisienitas pelanjar negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengetasan kemiskinan, dan pengolatan pembangunan, baik antar golongan maupun juga antar wilayah. Kepada para bupati agar memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan sesaran rencana kerja pemerintah pusat 2024 melalui, pengelolaan dana transfer ke daerah dan apabila 2024 untuk perbaikan layanan publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengerja pemerintah. Dalam acara penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah atau TKD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2024 ini, juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada institusi pemerintahan yang dianggap baik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan antara lain Kodam 18 Kasuari, Polda Papua Barat, dan beberapa institusi pemerintahan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Ari Armstrong, CWM Channel, Biro Manokwari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!